Yang ada ganti, Tim Resmob di Retorat Reserse Kriminal Umum Perdai Cambi mengamankan 4 pelaku komplotan, penculikan, dan pemeras dengan modus menyamar sebagai anggota polisi dan memeras korban hingga 40 juta rupiah. Tim Resmob polder di Traskrimum Perdai Cambi meringkus 4 pelaku penculikan dan pemerasan di kawasan Jembatan Aurduriduo pada Rabu 29 Desember 2021 lalu. Empat pelaku tersebut ialah Satria Jayayuda, 24 tahun, Ramadhan Antoni, 21 tahun, dan Dian Saputra, 23 tahun, serta Aji Wijaya, 25 tahun, yang merupakan luago kota Cambi. Direktur Reserse Kriminal Umum Perdai Cambi, Kombespol Kasuan Irwan mengatakan. Dalam melancarkan aksinya, empat pelaku tersebut menyamar sebagai polisi. Dari hasil interogasi, Tersangko Adi Wijaya merupakan otak kejahatan, di mana awalnya komplotan Iko mencari korbannya dengan modus menjual motor bekas, melalui media sosial dengan Hargo Mura. Jika ada yang tertarik, mako Tersangko Adi Wijaya akan mengajak bertemu di kawasan Citra Raya City, Kabupaten Marocambi. Saat berlaku yang korban telah bertemu, tiga tersangko lainnya kemudian menghampiri korban dan mengaku sebagai polisi. Korban kemudian diancam akan ditangkap karena membeli motor hasil curian. Bahkan, para tersangko menelpon keluarga korban dan meminta tebusan senilai 40 juta rupiah agar korban dibebaskan dan tidak dibawa ke kantor polisi. Namun, mendapati telepon dari pelaku keluarga korban bukannya menuruti permintaan tersangko, melainkan langsung melaporkan ke kepolisian. Polisi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap keempat tersangko tanpa adu perlawanan. Hasil lintiknya bahwa pelaku ini berada di daerah jembatan Auduri 2. Sekiranya jam 22.30 pelaku ini berada di amangan. Semua pelaku ini yang ditambah 4 orang, satu yang masih kita kejar. Itu, rekan sekalian, berkaitan ini, dugaan ini, kita sidik dengan curas. Kenapa curas? Karena mereka mengambil dulu barangnya, mengikat korban, mengancam korban, dan juga kita lapis, kita tambah dengan pasal pemerasan. Dari pengakuan Adi, dirinya telah dua kali melancarkan aksinya bersama tersangko Satria. Aksi bertamu dilakukan pada tahun 2020 lalu, dan mendapatkan duit senilai 20 juta rupiah dari keluarga korban. Kini para pelaku ditahan di rutan Mamputai Cambi untuk dilakukan pengembangan. Timah Sanjaya, Cek TV Ngabari